musik 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 Somanaf Somanaf adalah seorang komposer producer dan sound designer yang bergerak di bidang musik sejak umur 9 tahun 9 tahun? dulu main gitar klasik pertama kali dari umur 9 sampai sampai mungkin sampai 10 tahun ke depan kali ya setelah itu pas pindah ke Bandung baru belajar musik jazz di Vence Music School dari situlah mulai banyak melihat opportunity di dunia musik dan mulai memutuskan untuk serius jadi siniman itu kira-kira tahun 2010 nah semenjak itu udah langsung kayak gimana caranya gue harus bisa hidup dari musik tahun 2010 itu kenapa pilihnya klasik dulu sih normal aja sih ya karena karena abang juga dulu main gitar klasik terus ayah juga papa juga nyuruh untuk saya main gitar klasik juga kayak udahlah coba aja segala-galanya ya terkasihkan terkasihkan udah akhirnya kayak serius banget dan beneran fokus banget di gitar klasik dan akhirnya sampai kayak beberapa kali juara kompetisi segala macem kayak gitu-gitu nyamaha segala macem cuman cuman saya ngeliat kayak musik klasik saat itu di dalam kacamata saya saat itu ya kayak kurang kurang kesempatan untuk lebih ke dunia luarnya jadi kayak menurut aku kayak lebih konservatif antara jadi bermain di kompetisi atau jadi guru agak menghindari hal itu sebenernya gak masalah banget sih pilihan karir seperti itu amat sangat oke malah cuman saya agak menghindari pilihan karir itu jadi akhirnya memutuskan untuk cabut dari dunia musik klasik itu tahun 2006 2006 berhenti gak salah gitu mulai proper gitu ya jadi berubah kayaknya 2007 kayaknya yudah akhirnya waktu itu 2007 mulai main musik jazz mulai belajar bukan main main berarti pertama kali bikin band setelah dari musik mungkin kok bikin band dulu band dibilang band sih gak pernah punya band sih sebenernya tapi pas itu tuh 2000 berapa ya 2007 kok gak salah deh eh 2008 itu punya duo sama Bayu Cristanto namanya dia pemain piano dan si Bayu yaudah akhirnya kita duduk terus mainin repertuarnya di Korea yaudah akhirnya kita berdua tuh kayak selalu main bareng berdua oh berdua paling cepat pertama pertama band nama band apa dulu? Bayu Tesla simple banget normal banget simple banget gitu jadi ya waktu itu juga karena aktif banget di club jazz bandung yang diindisiasi oleh mas Niman akhirnya kita main berdua terus maksudnya kayak oke cari kayaknya gak mungkin nih kalau main sendiri akhirnya cari partner untuk bisa main bareng segala macam kayak gitu tapi kesini kesini mulai itu proyek band yang itu bikin lagi? ada lagi ada yang proyek trio itu namanya Get Get itu tuh Galang Edo sama Tesla si Galang Edo itu tuh pemain drum sama pemain bassnya Danila sekarang dari dulu sih sampe sekarang berarti karena emang semuanya kan basicnya dari Bandung semua kan jadi gitu jadi mereka berdua tuh sebenernya kita pernah punya trio dan sempet mau rilis album lagi waktu itu jadi ya sayangnya gak musik kapan ya? gak tau sih musik menurut aku tuh kayak sesuatu yang bisa buat gua semangat untuk bangun pagi-pagi atau semangat untuk gak tidur lebih cepet gitu dan sesuatu yang selalu ngebuat gua terkejut juga setiap saat jadi gua pengen tau nih 5 tahun depan gua bakal mainin musik seperti apa gitu jadi gua pengen ngasih kejutan ke diri gua sendiri dan medianya mengalih musik gitu biapun secara secara lingkup keseluruhan yang perlu gua agungkan pertama kali adalah ya tentu seninya itu sendiri tapi musik adalah media media buat gua sendiri untuk untuk ngeliat seberapa jauh gua bisa berkembang sebagai manusia dan kalo misal di musik saya sendiri tuh kalo ada isu yang ingin dimasukin tuh apa sih sebenernya gitu? hmm macam-macam sih sebenernya tapi kebanyakan emang personal tapi emang campur sih biasanya untuk isu-isu dan narasi- narasi yang gua bawa tapi kebanyakan emang personal kayak gimana misalnya hal seharian gitu ya macam-macam lah atau keresahannya gitu namun juga personal pasti susah diceritakan hahaha ya tapi personal kebanyakan emang personal pernah ini gak sih? karena hampir seumur hidup ya pesan gitu hmm nah itu sih gua mesti nemuin kejutan-kejutan baru itu makanya gua gak pernah bisa berdiam di satu genre ataupun di satu alat musik gitu karena karena menurut gua tuh orang orang yang amat sangat amat sangat keren dan disiplin banget untuk bisa bertahan di satu genre dan di satu satu alat musik gitu dan sayangnya gua orang yang gak seperti itu gua orang yang pengen nyoba satu hal yang baru yang di luar kebiasaan gua sama sekali gitu sebisa mungkin saya sudah 80 derajat biar gua nyoba semuanya dari nol lagi karena gua gak pengen jadi orang yang paling pintar di dalam satu ruangan gua selalu berusaha untuk jadi orang paling bodoh di dalam satu ruangan gitu karena dengan gua jadi orang paling bodoh gua punya kesempatan belajar lebih banyak dari orang lain pastinya kan gitu itulah enaknya jadi gua bisa mencerok-mencerok ke berbagai skena ngeliat orang maksudnya ngeliat orang baru ngeliat ketumbuh bakat baru ngeliat orang-orang yang gua dewakan lagi gitu ngeliat punya temen baru punya temen luas dari berbagai kota berbagai ras segala macem berarti enak berarti kalau misalnya dari genre ke genre gitu kan kadang mempertanyakannya tuh tesla tuh genre nya apa kenapa ya gua juga gak pernah memperklasifikasikan genre sih cuman genre itu dibutuhkan untuk untuk dari segi bisnis kali ya karena kita harus memberikan harus punya mengkotakan sesuatu untuk bisa mengklasifikasikan nya ke tempat yang perlu kita tuju atau target pasar atau target target apa segala macem kan biar bisa dijual dengan tempat pula kayak gitu ya jadi kalo gua pribadi sebenernya agak bingung mau ditanya soal genre karena ya udah mencerok-mencerok itu dari klasik ke jazz ke world music akhirnya sekarang ke elektronik ke eksperimental macem-macem banget itu termasuk ke dalam kontemporary disitu sendiri berarti? yes yes bener banget kalo dalam kontemporary sendiri berarti ngawalin lagi dari awal gitu atau berdasarkan pengalaman yang udah sebenernya kalo dari kontemporary aku kalo denger sih udah banyak udah sering banget sebenernya dari kecil karena bokap sering kasih denger kan banyak banget kasih denger musik kontemporary dari Gu Balita mungkin udah akhirnya udah jadi karena dia banyak kasih denger akhirnya secara ga langsung itu udah kebawa aja udah udah kayak di alam bawah sadar gitu bahwa apa yang gua ciptakan akhirnya bersinggungan dengan hal tersebut jadi menurut gua kayak itu ya hal yang ga bisa dilepas dari gua juga gitu entah itu ada pasarnya atau engga gitu yang kata orang banyak emang agak sulit pasarnya tapi gua ga bisa berkarya jauh-jauh dari situ gitu dan kalo gua mau hidup gua harus bisa menjual karya gua yang kata orang ga bisa dijual gitu jadi ya harus cari celah gimana caranya harus bisa dijual biar gua bisa hidup di kontemporary itu sendiri tuh apa sih sebenernya gitu? kalo misalnya di musik itu itu kontemporary sendiri ya setiap ahli gua bukan ahlinya ya karena gua ga karena gua bukan belajar musik juga ga pernah kuliah musik segala macem tapi kalo menurut tiap ahli itu pasti punya pandangannya sendiri betul dan kalo menurut pandangan gua sendiri kontemporary itu adalah sesuatu yang mencoba menabrak sebuah konservatoris gitu hal-hal yang tradisional dicoba ditabrak dan dicoba di diubah atau dimodifikasi sedemikian rupa hingga menjadi sesuatu yang baru tanpa menghilangkan sifat-sifat tradisional tersebut kayak gitu akhirnya menjadi satu yang baru jadi sebuah gabungan-gabungan juga gitu ya sebenernya iya sebuah gabungan atau sebuah eksperimentasi gitu jadi kontemporary itu sendiri juga sebenernya hasil eksperimentasi seniman-seniman yang ga puas di sifat tradisional itu gitu sama aja kayak musik pop musik pop kan hasil eksperimental juga kan kayak gitu jadi dari awal musik segala macem dari era barok era klasik era romantik terus tiba-tiba era yang sampe ke kontemporary 60an atau 50an segala macem kayak gitu tiba-tiba ada musik 4 per 4 di tengah musik yang amat-amat rumit saat itu gitu dari yang dari yang apa ya asalnya taruh lah dari Max Davis tiba-tiba ada Beatles gitu itu kan sebenernya eksperimental kan udah eksperimen gitu ada orang-orang yang bereksperimen bagaimana caranya membuat musik yang lebih biar didengar tuh tidak tidak serumit ya maksudnya bukan serumit sih tapi lebih ya emang eksperimennya tuh lebih ke ke lebih lebih apa ya lebih mungkin lebih mudah diterima tanpa untuk orang-orang yang gak perlu sekolah musik atau gak gak apa namanya yang untuk bisa menghidupkan keseharian segala macem kayak gitu mungkin karena hampir semua genre juga tercipta atas jamming ya sebenernya bener banget sebetulnya juga hasil eksperimen kan bener banget ya jazz juga basicnya juga dari blues kan iya kan jadi dari blues dari blues ke swing terus ke masuk ke semua turunan jazz segala macem kayak gitu tuh semuanya udah hasil eksperimen aja semua gitu dan orang-orang yang eksperimen itu juga sebenernya orang-orang yang dibilang orang lain adalah orang-orang yang melukai atau mendustai si tradisi itu sendiri kayak misalnya John Coltrane siapa sih gak tau John Coltrane di dunia jazz kayak gitu tapi pertama kali dia muncul dengan Love Supreme nya itu tuh dia dikasih bintang satu di mana-mana gitu karena emang saking orang ngerasa kayak oh ini bukan jazz gitu lu gak main tradisional dan lu bukan jazz gitu tapi 3 tahun kemudian orang baru nyangka bahwa apa yang dia buat itu adalah amat sangat amat sangat jauh amat sangat beyond banget gitu amat sangat di masa depan banget musiknya gitu jadi orang baru nyadar bahwa apa yang dimakan John Coltrane itu adalah jazz yang sekarang gitu jazz yang amat sangat gak gak akan pernah gak akan pernah punah selamanya gitu karena mungkin karena asing mungkin ya emangnya asing terus tiba-tiba kayak gini gitu betul itu digain dari apapun itu digain dari apapun orang yang keluar dari pakem pasti bakal disangka pasti bakal disangka ya yang menodai si tradisi aneh gitu sebut wajar banget sering gak sih disebut gitu ya pasti banget ya itu pasti banget tapi ya banyak lagi yang lebih parah sebenernya terutama di orang-orang yang di musik-musik tradisional kayak gitu orang-orang musik tradisional biar dia dengan misalnya main main rebab dengan cara yang aneh dikit gitu dia bisa dituduh yang gak gak sama seniornya sama seniornya atau sama orang yang terlalu fokus sama yang radikal sama tradisinya gitu atau ubah tuning gamelan gitu itu kan udah blasphemy banget kan kayak udah menodai banget gitu jadi ya tapi kan ya maksudnya lihat aja gitar sekarang gitar bentuknya udah kayak apa coba dari yang dulu tuh yang bentuknya ya yang dari masa Yunani segala macam bentuknya itu udah kayak harpa gitu sampe sekarang bentuknya gitar kayak gitu sekarang udah ada yang gitar 8 senar ada yang 24 senar ya makanya terserah aja kan dia mau ngapain kan alat dia udah punya gua gua mau apa-apain juga terserah aja gitu karena manusia tuh gak akan gak akan pernah berenti bereksperimen di bidang apapun di situasi apapun karena kebebasan dia dalam berekspresi sebenarnya begitu ya itulah kebebasan kita sebagai manusia kan untuk mengekspresikan diri sendiri waktu di dunia jazz itu hampir jarang sih palingan pas album gua yang dirilis di New York gitu rilis label di New York tahun berapa ini? 2014 yang man relationship with his fragile area dengan si album itu biarpun album itu udah ngebawa gua ke dunia kemana pun dan banyak banget panggung di Indonesia gitu karena album itu dan karena kepopulerannya akan ke eksperimentasiannya kayak gitu terhadap ritmik dan terhadap cara bermain gitar itu pasti banyak orang yang tradisional jazz yang tetep gak setuju sama gua ngeluarin si album itu gitu kayak ngerasa oh ini bukan jazz nih karena terdengar asal-asalan kayak gitu ini gak sesuai apa-apa segala macem gitu ya terserah mereka aja gitu kalau kalian mikirnya emang secara konservatif ini semuanya tuh bakal salah semuanya tuh udah pasti gak akan ada yang bener gitu yang bener tuh udah pasti yang udah rootsnya aja udah yang bener gitu tapi kan kita disini juga adalah orang yang gak pernah puas sama satu hal kan itu gunanya kita belajar terus dan berkembang terus kalau jazz emang ngasal kelihatannya kan kalau aung ngeliatnya pak yang ngasal nih iya semacam itu ngasal gak sih coba? iya enggak sama sekali lah udah gila apa tapi ya tetep banget susah banget untuk dijelasin ke orang yang gak mau ngerti jadi ya ya mau gimana gitu sama kayak John Jordan iya lah tau lah itu kan John Jordan John Jordan Naked City kan kalau orang yang pertama dia dengar mungkin ini apa coba lagi yang sama fiturnya Masita Ai gitu yang di itu kan aneh banget gitu cuman apalagi di Indonesia gitu kalau saya ngeliat ini asal tapi sebenernya enggak kan dia gak baca mana sebenernya ada yang baca ada yang enggak dan ada juga orang yang main ada orang yang bereksperimentasi secara jamming gitu atau spontan di atas panggung gitu tapi banyak lagi saat lo nonton mereka gitu lo balik lagi ke diri sendiri gitu saat lo nonton mereka lo betah gak nonton mereka? kalau misalnya gak betah nih biatnya ada yang salah nih misalnya nih kalau misalnya mereka emang segitu mikirin biar pun mereka cuman bukan cuman ya biar pun mereka spontan atau eksperimentatif di atas panggung gitu tapi kalau misalnya mereka emang gak tau teknis atau gak ngerti teknis dan gak ngerti dasar pasti ada sesuatu yang hilang dari pertunjukan tersebut entah itu rasa entah itu teknis entah itu cara cara dia mengolah suara cara dia memberikan penampilan dia tersebut gitu atau energinya atau cara presentasinya segala macam pasti ada yang kurang dari situ tapi misalnya kalau orang yang punya narasi yang jelas punya konsep yang jelas punya moodboard yang jelas dan punya punya tujuan bermusik yang jelas sepontan sesu spontan apapun atau se eksperimentasi apapun dia di atas panggung itu tuh udah pasti enak banget ditonton gitu lebih enak nonton langsung ya sebenernya kalau dengerin tuh emang agak malsu ya sebenernya tapi kalau nonton langsung itu energinya beda banget itu amat sangat beda banget atmosfernya berbeda gitu ya secara langsung gitu beda banget tapi ketahuan kok orang yang ngasal tuh ketahuan banget orang yang ngerasa kayak misalnya gue main kayak gini karena gue main gue main gue main kayak misalnya kayak gue bereksperimentasi karena gue gak bisa main alat-alat alat-alat konvensional dengan baik gitu akhirnya dia meluapkan energinya dengan dengan si dengan cara eksperimen eksperimen gitu tapi kalau misalnya dia emang sebenernya itu banyak banget sih yang bagus banget sebenernya kayak misalnya tuh dia eksperimen di misalnya musik noise kayak macam dia mengeksperimenkan atau menampilkan energinya dia di atas musik noise gitu itu kadang-kadang enak banget dan enak banget didengar gitu tapi banyak juga orang yang ngerasa kayak ngerasa kayak ngerasa kayak oke gue gak butuh nih dasar gue gak butuh nih kayak kayak dengerin musik yang apa segala macem gue gak perlu gue gak perlu tau teknisnya gak perlu apa segala macem yang penting bunyi noise aja nah itu pasti dengerannya beda banget beda banget orang yang beneran main bunyi noise yang tapi dia punya narasi dan orang main bunyi noise itu emang ya udah gue pengen main aja gitu di negara apa kok dibeli di negara apa kayak Indonesia sih di Indonesia paling merkesan iya sih pasti dari berbagai negara iya normal-normal aja yang lain karena yang lain tuh pasarnya udah kebentuk jadi gak ada gak ada gak ada gak ada apa namanya gak ada tantangannya sebenernya karena mereka pasarnya udah kebentuk banget jadi misalnya nih misalnya Rizky ke Berlin aja terus dateng random ke acara eksperimental gitu dateng gitu terus denger ada ada kayak acaranya di galeri gitu lah terus dateng nih harus bayar 25 euro gitu as harga berarti 400 ribuan nih biar 400 ribuan tiba-tiba ada dateng orang bawa seksopon plok nunggu lagi 5 menit plok gitu nunggu lagi kayak gitu aja terus selama 1,5 jam terus beres aja kita terus kita pulang aja udah gak ada lagu ya apaan kayak gitu kalau kita kalau kita gak kalau kita gak kalau kita gak gak tahu narasinya itu bakal anjir gue bayar 400 ribu cuma buat nonton kayak gini doang gitu iyalah ngapain gitu kan kan kayak gitu kan nah tapi mereka pasarnya udah kebentuk mereka tau persis kayak musisi-musisi eksperimental tersebut tuh kayak gak gak cuman sekedar main doang kayak gitu tapi mereka tuh ya mereka mendekasikan hidupnya juga disitu gitu jadi biasanya makanya kita suka dikasih buklat sebelum kita sebelum kita nonton karena kita biasanya selalu baca narasi mereka tuh kenapa mereka main seperti itu ada apa dibalik itu semua segala macem kenapa dia mempersetasikan seperti itu segala macem jadi sebenernya kita dateng juga disuruh mikir sebenernya udah bayar suruh mikir lagi kan kayak haram masa aja udah dibayar suruh masak sendiri jadi ya makanya jadi kayak ya itu dia sih susahnya bukan susahnya sih maksudnya mereka tuh udah kebentuk banget dan karena kebanyakan negara maju itu sulit untuk menerima entertainment kita kan enak kan maksudnya tiap gang ada orang yang main gitar kita ke Alphamart, Indomart ada yang nyetel lagu kan disana kan gak bisa sama sekali kok gitu ya gak bisa sama sekali karena itu ada copyrights kan jadi kalo misalnya nih kita denger musiknya sting di lobby hotel gitu kita denger tapi dia ngeizin sebenernya si orang lobby hotelnya dia cuma muter doang gitu gak izin itu bisa dinda jutaan dolar karena mereka gak bisa karena itu copyrights kan karena itu lagu gue karena saat gue nyetel lagu orang gue berharap orang bisa dateng ke tempat itu dan bisa stay di tempat itu kan makanya kalo disana tuh di cafe cafe atau di wedding organizer tuh kebanyakan sorry di cafe cafe atau bar bar itu kebanyakan mereka main lagu sendiri karena kalo bayar kalo misalnya mereka mainin lagu orang mereka harus bayar ke artisnya korealti ke artisnya dan si tempatnya juga harus bayar kayak gitu makanya jadi mereka gak bisa cover lagu orang walaupun main live ya karena main live itu lebih bahaya lagi oh gitu karena kan misalnya kita dateng nih kita dateng tiba-tiba ada yang main live yang main top 40an lah segala macem kayak gitu lagu-lagu Rihanna atau lagu Taylor Swift kayak gitu berarti orang dateng dengan harapan mereka udah bisa denger lagu-lagu Taylor Swift atau Rihanna secara live kan nah itu mengundang masa kan dan itu mengundang bisnis jadinya jadi orang banyak yang beli minum di tempatnya atau jadi orang banyak cooking meja di tempatnya nah itu kan udah mempergunakan si si hubnya si Taylor Swift dan Rihanna itu saat dia membuat lagu untuk untuk entertain kan sebenernya nah si Rihanna sama si Taylor Swift itu harus punya dapet hub dari dari orang yang perform itu kayak gitu jadi ya makanya disana tuh jarang banget jarang banget yang namanya kita bisa dengerin orang membayarin lagu orang lain segala macem itu tuh harus bayar semuanya jadi kalo di wedding di luar negeri kalo di wedding misalnya bawain lagu siapa misalnya bawain lagu Adele ya kita harus bayar kasih si wedding organizer nya harus bayar jadi mereka di list dulu lu bakal bawain lagu apa aja nih gua bakal bawain 8 lagu The Course nanti misalnya oke mereka harus bayar 8 lagu itu semua relatifnya ke The Course kayak gitu nah emang harus kayak gitu kalo gak kayak gitu mereka gak akan hidup nah itu yang membuat mereka tau ini gak ada lagu My Way My Way tau nah nyipten lagu My Way itu itu tuh dari tahun 60an sampai dia nanti punya punya cicit dan cicitnya punya cicit lagi itu tuh gak akan pernah kehabisan with cuman dari reality satu lagu My Way itu dong karena si musiknya terus dimainin di seluruh dunia dimanapun dan orang-orang yang memainkan itu bayar reality ke si siapa si pencipta lagu tersebut nah itu yang membuat dia hidup membuat cucunya hidup berarti kalo di Indonesia termasuk bebas banget ya? amat sangat bebas orang sekarang nge cover krisya ya bener banget tapi ya karena basicnya juga nenek moyang kita kan seniman semua kita punya punya 500 bahasa bayangin 500 bahasa aja ada 500 biji coba budaya kita ratusan gitu ke pulau kita ribuan gitu itu tuh di tiap budaya kita punya musik sendiri gitu kita punya alat musik sendiri punya arsitektur sendiri punya bahasa sendiri di tiap budaya gitu ada ratusan budaya di negara Indonesia sendiri jadi itu udah basicnya udah basicnya si Indonesia tuh emang harus ada ada entertain di apa di keseharian kita gitu makanya jadi kita emang agak telat soal royalty itu tapi yang pasti kalo misal royalty nya ada itu akan memusnahkan banyak sekali band-band top 40 atau band-band cafe di seluruh Indonesia pasti iya dan tidak sih sebenernya emang sebenernya penting banget sebenernya copyright kayak gitu gitu itu penting banget untuk composer soalnya banyak banget orang yang nge-compose lagu tapi yang terkenal marah si artisnya gitu karena dia yang membawakan gitu kenapa dia terkenal karena dia dapet banyak tawaran nyanyi dia dapet banyak tawaran iklan dapet banyak tawaran iklan dapet banyak tawaran dapet banyak tawaran dapet banyak tawaran apalah brand atau misalnya endorse asul endorsement segala macem tapi composer nya dapet apa tapi cuma dibayar di depan 2 juta misalnya kan banyak banget ya kayak gitu kan dia cuma dibayar 2 juta terus udah aja ilang namanya gak ada yang tau lagi dia siapa mungkin pasti TV aja ada namanya segala macem cuma udah aja duitnya 2 juta tapi sedangkan artisnya tuh dapet miliaran gitu dari asal endorsement dari asal iklan segala macem kan gak fair kan sedangkan dia yang buat musiknya nah tapi kalo misalnya ya plus minusnya itu kalo misalnya RU nya lancar dan emang berkembang banget orang-orang di bar atau orang-orang di itu mati semua pasti orang-orang bukan mati sih tapi mereka harus bayar lebih dan mereka pasti bakal bakal kesulitan banget mungkin karena geografis dan posternya beda yes kalo Indonesia mungkin kita bisa sih kok kayak gitu yes bisa tapi masih lama banget lama-lama lama banget lama banget emang soalnya yang tadi kata Tessa bilang bahwa kita kan emang nenek moyang kita seniman gitu dengan adanya peraturan yang kayak gitu kan ini apaan sih gitu orang kita mau berkarya masih harus diatur-atur gitu yes, setuju setuju banget yang bermusikma makanya kayak yang Yoki kan pernah bilang bahwa musik saya adalah saya gitu lu gak bisa ngatur gue gitu gue mau berkarya gimana ya gimana gue emang karena musik gak ada patternnya kan yes, bener banget sekarang masalahnya pas lagu-lagunya Yoki dibawain Yoki dapet keuntungan dari situ Yoki dapet keuntungan gak dari semua itu gitu ini jadi masalah kan sebenernya yang itu pas dolar yang paling lucu sih itu sih yang paling lucu sih itu sih kayak Vigialiano Wainan Masa Bening orang yang sama lalu ini lagu-lagu video bagus gitu orang yang bikin kinan gitu ya emang kan ya kan dan itu wajar hal yang wajar banget karena dia di depan kan karena video-lainnya adalah orang yang mempersetansikan musik tersebut dan itu wajar banget dan sebenernya komposer pun gak boleh baper akan hal itu tapi dia harus dibayar dengan amat sangat layak betul saya sepatut itu gak tau sih tapi kan biasanya kayak gitu kan jadi kan karena kita tuh gak tau biasanya Indonesia tuh jarang banget kontrak yang kayak udah gimana nanti aja udah santai aja lo gak usah kontrak-kontrak udah langsung buat apa segala macem akhirnya pas lagunya meledak dia stress sendiri akhirnya karena gak ada kontrak gitu bisa aja kan kita kontrak kayak royalty kan taro lah kayak misalnya mixing engine-nya Slipknot si Roadrunners itu tuh punya mixing engineer khas gitu lah nah si akhirnya tuh si mixing engineer-nya tuh gak cuman dia emang nge-mixinin lagu aja Slipknot bayarannya gede satu lagu tuh sekitar 7.000 dolar dan dikali satu album lah segala macem tapi gak seperti abis itu dia tuh dapet berapa persen berapa sekian persen dari penghasilan si album juga gitu jadi misalnya penghasilan albumnya taro ada 10 juta kopi di seluruh dunia dia tuh juga dapet persenan dari itu gitu jadi mixing engineer-nya gak cuman dibayar tapi dia juga dapet royalty gitu jadi dia bakal terus-terusan terus-terusan dapet maksudnya dia pun dia gak ngerjain si Slipknot lagi dia tetep dapet royalty dari apa yang dia udah kerjakan gitu tapi hal itu kalo di Indonesia karena di Indonesia sebenernya menurut saya emang ekosistem si musiknya sendiri tidak jelas yes 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 emang terlalu banyak juga sih pelakunya kan dan makanya kan kalo di kita sepertnya seni musisi atau seniman itu bukan profesi kan maksudnya malah pengamen ya kalo gak ngamen gak makan lah intinya kayak gitu kan kalo di Indonesia ya jadinya kayak harus perform kan gitu betul nah untungnya di Indonesia untuk perform itu amat sangat perizinan bisa dibilang amat sangat mudah dibandingkan negara-negara maju amat sangat mudah dibandingkan negara-negara maju ya gitu karena hasil ekonomi dari dari entertainment pun amat sangat besar juga untuk perpajakan pemerintah pasti pemerintah daerah ya gitu dibandingkan di negara-negara luar yang mau mau berisik di kamar sendiri pun gak bisa ya kan di apartemen dindingnya tipis kita mau setelago juga dimarahin jadi mereka kurang kan mereka tuh kurang banget sama entertain gitu mereka bangun pagi terkerja pulang kerja terus ke rumah gitu gak tau lagi mau ngapain gitu mereka butuh entertain kan jadi saat mereka butuh entertain mereka harus bayar ya udah akhirnya mereka dateng ke acara teater mereka dateng ke acara musik dateng ke acara apapun dan mereka bayar gitu dan mereka rela bayar 50 euro untuk untuk satu pertunjukan music gitu makanya yang penting kehibur kebar yang membayang apa Allah yang penting kehibur karena itu prosesnya kan banyak banget kan dari yang dari yang dari yang gak tau dari yang gak mau tau dari yang dulunya memaki akhirnya sekarang memuji sampai support gila gilaan kayak gitu kan prosesnya lumayan panjang kan dan itu menarik banget diliat fenomenanya gitu padahal gak yang nonton gak ada yang semakin kayak yang nonton gitu pas main eh sering banget wah serius itu yang seru malah itu yang sangat seru malah kayak gitu karena kita bisa ngeliat pasar kan mungkin emang mungkin pas gue mainin musik gue gitu di tempat yang gak tepat gitu itu mungkin orang bakal apa sih aneh segala macem cuman tuh cepat atau lambat mereka pasti bakal ngeliat kita tuh bakal bakal meng-guide mereka dengan ya karena apa yang gue tawarkan itu sebenernya organik gitu apa yang gue tawarkan karena semuanya pure dari apa yang gue udah latih bertahun-tahun gitu dan kalian semua pasti ngerasain itu biarpun kalian gak ngerti gitu sama aja kayak Rizky suka makan rendang biarpun Rizky suka rendang tapi Rizky gak ngerti cara buatnya juga kan sebenernya kan tapi ya karena jangan rendang lah ya rendangan keseharian banget ya terlalu lah makan makanan eksotis dari Thailand misalnya nah ini kata ini aneh banget coba-coba ini enak wih enak banget nih apaan nih bahannya gak tau apaan cara buatnya gak ngerti tapi pas kita coba enak ya sesimpel itu aja kan jadi kalo emang kita buatnya emang dengan kesungguhan dan dengan dengan perpaduan antara teknis dan dedikasi itu udah pasti nyampe ke orangnya udah pasti kecewa gak sih pas main yang nonton satu dua gue sama sekali santai aja santai santai aja sedih mah pasti ada cuman santai banget kayak gitu kan maksudnya kayak gue juga gak pengen selamanya orang yang nonton cuma satu biji dua biji doang gitu karena gue harus hidup dari sini kan tapi gue selesai gue biarpun belum lama di dunia eksperimental atau musik-musik kayak gini gitu tapi udah maksudnya udah cukup banget bisa ngeliat situasi di luar sana seperti apa kayak gitu kalo di Indonesia paling berkesan yang kota mana? pas manggung dan ini paling wah ini nih paling gitu tiap kota beda-beda sih ada kota yang canggung gitu dan ada kota yang ada kota yang ada yang canggung diem-diem yang nonton tapi yang beli merchandise banyak beli CD banyak kayak gitu ada ada juga penonton yang wah party semua rusuh segala macam chaos gitu tapi gak ada yang beli CD gitu misalnya ada juga yang kayak gitu macem-macem lah ada juga yang sampe Pogo gitu pas main semacam itu sih maksudnya kan pas kalo gue main solo kan gue kayak ada setup elektronik kan jadi biarpun masih dalam ranah atau lingkup eksperimentasi cuman dibalutnya dengan elektronik gitu tetap banyak banyak orang yang rusuh juga gitu seru jadi mainnya juga seru gitu pas ditanjem persendis kejual berapa? kagak ada ya itu biasa ya proses ya iya dong pasti dong ada impian gak sih? pengen mau dimana dan konsepnya seperti apa? gak sih sekarang lagi enggak sih apalagi lagi situasi pandemi ini lagi gak mau berharap dimanapun yang penting sekarang mah lagi ada idea apapun dilatihanin mau bikin lagu baru bikin aja udah segala macam kami mikir harus apa tapi tetep harus ngejual harus dijual itu sama kayaan di film Chris tau gak yang biasanya bilang kita harus untung tapi lagu juga harus bagus gitu bener banget lagu bagus mah fundamental sih cara ngejual itu adalah dimana kita harus memutar otak sesungguhnya kan sebenernya berarti Tesla tuh memikirkan dari produkasi sampai bisnisnya juga gitu sendiri yes tapi untungnya banyak dibantu sama label juga pastinya ya Orange Cliff sama Grimlock ini amat sangat membantu perbedaannya lebih kuas yes dan gitu juga ya sebenernya dan ranahnya dan target marketnya juga jadi lebih luas kan pas gua masuk Grimlock pernah gak sih mengalaman paling unik ya tuh? pengalaman paling unik apaan ya? eehh leba banget ya salah satunya aja aduh apa ya? mungkin eehh 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 kayak mungkin waktu main jazz kali ya waktu main di unpad gitu wah kita tepuk tangan eehh Tesla Manaf blablabla terus wawancara kan si MC nya oh iya dengan siapa mas sendiri siapa namanya gitu jadi kayak agak aneh gitu maksudnya di keren itu Tesla Manaf itu nama band gitu yaudah akhirnya gua nyebut nama saya Bambang gitu hehehe oh mas Bambang tadi lagunya gimana lagunya tentang apa sih pengen nonton 200 orang gitu jadi oke duun pad itu tuh duun pad di kampung jazz di kampung jazz oh kampung jazz luar biasa emang kalau luar biasa kalau luar biasa pernah gak apa gitu ngomong guitar gitu misalnya harus manggung gitu eehh apa ya semua terlihat normal eh pengalaman aneh sih enggak tapi pengalaman yang amat sangat amat sangat mencengangkan tuh ada waktu pertama kali main di Singapur gitu tuh main acara normal aja sebenernya acara eksperimental normal gitu cuman kan kita biasa ya dengan kejorokan listriknya kita gitu jadi kalau misalnya ngetel apa tuh selalu ada noise gitu kan ssssss ada hiss atau hum kayak gitu kan suatu saat main di skapur aja ngala nih semuanya oh nyala ya gak ada noise sama sekali ya itu beneran heningnya total banget gitu kalau tuh cuman pake adapter 300 ribuan gitu gila nih kenapa gak ada bunyi sama sekali itu saking bersihnya listriknya mereka gitu itu tuh gak ada yang ngalahin di negara apapun itu gak ada yang ngalahin makanya utilities mereka pas bayar listrik juga mahal banget kan kita sebulan juga pengen cuma 300 ribu 400 ribu kan mereka tuh sebulan mungkin bisa menima juta kali gitu jadi kayak jadi kayak wih gak ada bunyi apapun gitu sama sekali tapi servisnya juga terbaik waktu ya apa ya gimana dia servisnya berarti terbaik untuk listriknya oh itu gila banget makanya gila banget makanya alat-alat tuh jadi jadi awet banget disini alat-alat kayak gitu di kita tuh kayak uh hawatnya rusak atau apa segala macam terima kasih selamat menikmati